Saya tuh kadang-kadang suka bimbang loh sama ibu-ibu Kenapa ibu-ibu Suka kesel Kalau suaminya Dibelain terus Suami itu kan Teman kehidupan ibu-ibu Soulmate-nya ibu-ibu Saya yang mau tanya nih ibu Coba jawab yang jujur Gimana perasaan ibu-ibu Ibu-ibu punya sahabat gak Punya Apa perasaan ibu-ibu Kalau sahabat ibu dibela sama orang Atau dibela sama ustaz ibu Senang gak Sahabat nih Wah ini sahabat perjuangan dari dulu Dibela gitu Senang apa gak Masya Allah Gimana perasaan ibu-ibu Kalau anak ibu-ibu dibela sama ustaz ibu Atau sama orang lain Senang apa gak Masya Allah Pertanyaan ketiga Gimana perasaan ibu-ibu Kalau suami ibu selalu dibela sama ustaz ibu Senang apa gak Gimana sih ibu-ibu Suka bingung saya itu Pola pikirnya Anak kalau selalu dibela sama ustaz ibu Senang gak Yaudah Ya Allah Harusnya kan senang lah Ustaz sih belain suami saya terus Ya harusnya senang bu Kan itu suami ibu gitu Itu juga bukan suami saya Ngapain sih ribet-ribet belain dia Jadi kadang-kadang suka bingung ya Sampai mana tadi Oh iya Sama-sama bapak-bapak juga nih Kalau misalnya istri kita Kumat pas Lo sabar dulu Nah kan setengah tiga juga gak enak Gitu aja deh Enggak kumat karena PMS misalnya Iya biasa lah Itu kumat itu kan Gimana bro Jangan nyalain istri nyalain diri kita Ini gue buat dosa apa Gitu Gue buat khilaf apa Gitu Kita harus demikian tuh Istri kita ngebohong Padahal dia mah Kongkol di sebuah kopi shop Ngakunya ngantarin temannya ke UGD Kita tahanin Nih bini bohong nih Nah jangan langsung nyalain istri Ini kita dua sahabat nih hari ini Sampai istri berani bohong sama kita Gitu jangan Mikirnya tuh begitu Makanya akan terciptalah Solusi kalau mikirnya demikian Tapi kalau mentalnya udah Apa namanya Nyalain orang susah Makanya kita lanjutkan Kata al-imam al-zahabi Setelah istighfar Apa kata beliau Orang mu'min itu Kalau ada masalah Kata beliau Orang beriman Setelah beristighfar Dia tidak menyebutkan diri Untuk menyalahkan orang yang Zolimim dia Karena dia yakin Bahwa dunia ini Ada pengaturnya Dan pengaturnya Maha adil Dan maha bijaksana Gitu Nah ini jawaban nih Kenapa kita Nggak usah ribetin orang Salahin aja diri sendiri Segera istighfar Kenapa? Karena kalau itu orang Zolim sama dia Gini loh Dia itu orang Zolimim kita Di alam semesta Yang punya Allah Subhanahu wa ta'ala Di tempat Yang diatur sama Allah Nggak mungkin dibiarin sama Allah Nggak mungkin Pasti Kena itu orang Pasti kena Nggak usah khawatir Nggak usah khawatir Kita ini Gemes Kesel Dan emosi Sama orang Karena tawhid kita Bermasalah Gitu aja Orang kalau tawhidnya kuat Itu dia akan Kembalikan ke Allah Dia tahu Bahwa Allah tidak akan Membiarkan Kezoliman Allah tidak akan Membiarkan Ada Pihak Yang ingin Berbuat Semenah-menah Gitu Jadi buat apa Kita ngurusin itu Udah serain aja Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Terapkan Nama-nama Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu Jemaah Jangan sampai Kita kayak Nggak punya Tauhid Gitu Makanya Sekali lagi Orang beriman Itu nggak pernah Sibuk Ngurusin orang Yang zulimin dia Yang pernah sibuk Fokus aja Sama Diri sendiri Fokus Istighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Fokus apa Jemaah Istighfar Gitu Tapi benar Nih Gitu Benar Jangan sampai Kita Cuma Diri Sambal Terapkan Dalam kehidupan Keseharian Terapkan Terapkan Anak Dapat masalah Di rumah Eh di sekolah Kita dipanggil Sama guru BPPK-nya Udah nggak usah Urusin si anak Nih gue salah didik Apa nih Gitu Lalu Berbanyak istighfar Toba Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Itu baru Seorang mu'min Ini memang Zabi Jelas Nih mu'min tuh Begini Mu'min tuh Bukan Klaim Bukan ngaku-ngaku Begitu ada masalah Istighfar Lalu nggak Si Nggak ribet Nyalain orang Nggak ribet Nyalain Orang Karena sekali lagi Walaupun Orang itu Bersalah Buang-buang Waktu Kita ngurusin Dia Dan ingat Alam semesta itu Ada Yang ngatur Makanya Jemaah sekalian Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surat Ibrahim Ayat 42 Allah kata Wala ta'ala Bannallaha Balas Tuh orang Tuh orang kan Nggak akan cerita Ke kita Jadi Kayaknya kita rasa Dia tuh Jumawa terus Nggak Dia tuh Babak belur juga Tapi Masalahnya Dia nggak cerita Sama kita Gila Abis gue Nyakitin lo Gue Dibalas sama Allah Kan jarang Orang demikian Tapi Kalian jangan berpikir Allah itu Lalai Allah itu Nggak ngerti Allah itu Ngebiarin Nggak Kena Kan makanya Kata Nabi SAW Ada dua dosa Yang pasti Allah akan Balas Di dunia Sebagai Pemanasan Sebelum Allah Adab di akhirat Apa dua dosa itu Al-Bagyu Wapati Atau Rahim Kezoliman Lalu yang kedua Memutuskan Tali Salat Rahim Dan Durhaka Sama orang tua Itu Allah akan Balas di dunia Sebagai Pemanasan Artinya Dosa-dosa yang lain Kalau Allah balas di dunia Itu sebagai Penggugur Tapi khusus doa ini Allah balas di dunia Sebagai Pemanasan Sebelum Allah Adab lagi Nanti di akhirat Jadi nggak mungkin Dibiari Tugas kita Nggak usah ngurusin mereka Makanya Itu tadi menariknya Imam Zahabi Mengatakan Ini sikap orang Beriman Artinya Kita nggak akan bisa Bermain dengan pola ini Kecuali kita Beriman Dan percaya Dengan Allah dulu Gitu Di antaranya Allah nggak akan Ngebiarin orang-orang Zolim Begitu aja Pasti Enak Batunya Minum Bermin ang-orang Bermain Bermain Fungi Bermain Terima kasih.